Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya sempatkan Sapporo lagi Sapporo tambah NPK cair Hanya kok di ini, ini tadi sudah selesai sih Masih sisa, baru bisa buat konten ya Nah ini, ini Kita tambahkan yang parah-parah sini saja Yang kelihatannya butuh Nah ini belalangnya banyak sekali Terus serangga-serangganya banyak sekali ya Nanti kita akan ulas atau kita lihat Bahannya apa saja ya Sapporo itu ya Bahan aktifnya apa saja Nanti kita lihat di padahnya Nah disini mungkin tidak terlalu banyak, ini banyak sekali Di atas juga lebih banyak lagi Nah seperti inilah keadaannya jagung saya Kita semprotkan ulang saja ya Nah ini tampil tengahnya Kita semprot ulang lagi Kita lebih banyakin Tapi tadi saya kasih NPK cair ya Saya tambahin NPK cair Fungsinya untuk Apa Merangsang untuk lebih agar Apa namanya Merangsang Agar cepat Semih kembali ya Semih kembali Daun-daunnya Yang akan membawa Bunga Bunga Karena ini sudah berumur 45 hari ya Kurang lebih ya Coba saya Tepatnya berapa ya Kurang lebih 45 hari Ini banyak sekali Dan terserang ulat Seperti ini ya Jadi hasilnya kurang maksimal Nah ini Sudah habis ya Nah Seperti inilah kira-kira Tadi seperti gini Ini cuma nambahin ya Tadi karena sudah saya semprot Ini cuma nambahin Yang penting Dihabiskan sekalian ya Di tenggi ya Nah Seperti itulah Cara Untuk mengatasi ulat Sementara Nanti kita lihat Beberapa hari lagi ya Beberapa hari lagi Apakah Serangan ulat ini Bisa teratasi dengan Insek sidah ini Nanti akan saya Review kembali Nah ini sebenarnya Waktunya pengumpukan Di kedua ya Karena Sudah berhormat 45 hari Jadi Apa Pengumpukan Pengumpukan Menggunakan pupuk Tabur itu Dua kali saya Biasanya Pada umur 20-25 hari Ataupun 45-50 hari Nah Untuk menghemat Pupuk tabur juga Makanya Saya kasih NPK cair Seperti itu Ketika Penyemprotan Insek sidah Ini Ini ada yang Besar-besar Tinggi-tinggi Yang disana Masih ada yang Kecil-kecil Yang pojok sana Tadi kelihatan Sangat kecil-kecil Sekali Mungkin Kekurangan Sinar matahari Ya Mungkin ya Karena Sore itu baru Sore sekitar Jam 2 Jam 3 Baru terkenal Sinar matahari Ya Meskipun begitu Tetap Kita kasih Atau Kita tanamin ya Nanti Sebagai bentuk Syukur Dan rahan Ya Semoga Hasilnya bisa Maksimal Untuk kali ini ya Karena kemarin Padinya juga Hasilnya Kurang maksimal Bahkan Kalau dikatakan Minus juga minus Nah Beginilah Bentani Nah itu Yang disana itu Nah Bisa lagi Panen Sekitar 10 hari Dan lah Itu sudah Bisa dipanen Yang disana itu ya Yang tinggi itu Nah Disana itu Siap panen Oke Terima kasih Untuk Waktunya Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Untuk mengikuti Channel ini Agar channel ini Bisa berkembang Amin 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 Untuk sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih